Kasihkan, ngurusin itu, ngurusin rakyat, dan sebagainya yang kasihkan. Dua periode ini kasihkan, sampai lupa bangun kantor. Rakyat tidak butuh pendapat-pendapat yang bagus. Rakyat tidak butuh kantor pemerintah yang bagus. Tapi rakyat butuh infrastruktur yang bagus, pendidikan yang terlayani, kesehatan terlayani, dan penataan wisata. Kita bangun rumah sakit itu, itu 425 miliar. Setelah saya dibangun dan diresmikan, itu mulai COVID. Waduh. Kalau saya pindah ke Bandung, ini akan berakibat patah. Kepercayaan orang terhadap rumah sakit, tentu akan drop. Kalau saya jadi gubernur, para armi akan dirubah. Saya yang akan mencari bupati. Oke, kita ngobrol lupa ya. Dalam rangka menyambut hari jadi pangandaran yang ke-12, tim pikiran rakyat akan mewawancarai pemimpin pangandaran selama 10 tahun Dan seperti apa perkembangan pangandaran saat ini? Mari ikuti saya wawancara bersama JJ Wiradinata. Roti ke sini. Ya, setiap seminggu dua kali lah ya, Nek. Seminggu dua kali. Enggak. Berapa kali? Sebulan dua kali, Pak. Enggak, setiap minggu. Enggak. Berapa kali ke sini? Setiap, setiap, mana? Sering ke sini pokoknya. Sering ke sini, jadi dia kalau Enggak punya beras, enggak punya apa-apa, masih datang ke sini. Biasa sih dulu ada tiga-empat orang. Tapi sudah meninggal kerananya. Kalau udah ke sini lagi, saya tanya, Kenapa tidak meninggal? Ada beberapa orang, saya tanya ke Ajudan. Itu yang si A, si Mang A, Mang B, Nenek B gitu. Nenek A, kenapa enggak? Ini enggak. Ya, ya, sehat ya. Jadi, beliau rutin di sini. Terima kasih. Nah, Sobat PR, sekarang kita udah nyampe di kantor DPC, PDIP, Kabupaten Pangandaran. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak JJ. Yuk, ikutin saya. Halo Sobat PR, sekarang saya sudah berada di kantor DPC, PDIP, betul ya Pak? Bersama Pak JJ Wira Dinata. Betul enggak Pak namanya Pak JJ? Ya, nama saya JJ Wira Dinata. Wira Dinata. Dikasih sama ibu. Dikasih sama ibu. Kenapa nama JJ Wira Dinata? Orang Sunda kan suka diulang-ulang ya? Betul. Bapak, didi, dede, dan JJ. Wira Dinata kata ibu, itu nama kakek. Kata ibu biar kamu ingat keluarga kita. Dan Wira itu, Wira Dinata itu ada makna yang sangat luar biasa kata dia. Oke, nah dalam, saya datang ke sini, pengen nanya-nanya juga nih Pak, terkait. Sebentar dulu kenapa di PDIP. Oke, iya. Oke, enggak apa-apa. Karena saya enggak punya kantor sekarang. Oh, iya. Karena sedang cuti. Oke. Nah, mereka pecahangan Pak Gubernur, jadi saya enggak punya kantor. Enggak punya kantor. Jadi, ya ketemunya di PDIP ya Pak ya. Di PDIP ya, kan begitu. Oke. Oke, nah sekarang pengen nanya-nanya sih terkait pengandaran. Karena kan dalam rangka hut pengandaran yang ke-12 ya Pak ya. Terus pengandaran ini sudah semakin maju dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pas banget pas Bapak memimpin. Kebetulan dua periode ya Pak di pengandaran. Nah, pengen tahu sih Pak, apa sih harapan untuk pengandaran gitu. Dan kesuksesan, apa sih, apa namanya tuh, tips kesuksesan di pengandaran tuh seperti apa sih Pak dari Bapak sendiri? Ya, yang pertama tentu saya ingin klarifikasi dulu. Kalau sekarang kata orang, bukan terlalu subjektif kalau saya mengatakan pengandaran bagus. Betul. Kalau kata orang, kalau kata orang pengandaran bagus, kalau kata orang pengandaran indah, dan kalau kata orang pengandaran kebupaten yang sedang melesat, ya bagi saya itu bukan sebuah prestasi bupati. Itu kewajiban sebagai pemimpin. Saya dipilih oleh rakyat tentu untuk pemimpin, ya agar makan langkah-langkah, kebijakan agar pengandaran ini seperti yang dipersepsikan oleh orang-orang. Kalau saya ngomong bagus, terlalu subjektif. Kenapa namanya? Bebek konora silam. Dewek konora di alam kan begitu. Artinya apa sih Pak? Bebek konora silam itu bebek konora, oh dewe konora di alam. Pas apa, dia sendiri ya masih dipuji kan begitu. Oke, betul-betul. Karena kan memang sebenarnya ini dari masyarakat juga ya, pengandaran sekarang udah semakin bagus. Apalagi dari segi infrastruktur, terus pembangunan, apa namanya tuh, kayak puskesmas, rumah sakit seperti itu sudah terlihat gitu, sangat terlihat gitu Pak. Saya cerita dulu ya. Boleh Pak. Jadi saya ini, ketika pilihan bupati ini, saya senang menjabat wakil bupati di Ciamis. Ya, saya bilang ke ibu, ibu masih ada, almarhum ibu. Mak, A.A. Ibu saya memang gila, kan. A.A. ingin jadi bupati pangandaran lah, kira-kira begitu. Saya juga sempat diskusi sama istri, istri oke. Ketika dengan anak-anak ada masalah. Kenapa tuh Pak masalah? Jadi, dia trauma. Saya pernah kalah 2008 di Ciamis dengan Pak Angkon waktu itu. Ya, 2008 pilihan dari Ciamis, saya kalah. Ya. Anak itu, nggak mau sekolah. Yang kecil itu masih SD kelas 4 atau kelas 5. Dia dibully di rumahnya, di sekolahnya. Oh, sampai ada pembulian. Jadi, di ledekin lah. Mungkin di ledekin. Tidak. Diledekin sama teman-teman. Bapak anak LL, Bapak anak LL. Kan begitu ya. Ya, anak kecil lah ya. Dia nggak mau sekolah tuh seminggu. Anak yang SMA juga sama. Ya, digodain sama teman-temannya. Digodain sama teman-temannya. Saya kalahkan begitu. Dia katakan, Pak, dipikir deh. Lalu si A, mantai. Isi LH, dui. Saya bilang, kita tahu kalah kalau merasakan kalah. Kita tahu menang kalau kita merasakan kalah dulu kan. Kenapa kita kalah? Kenapa tidak menang? Dan harus menang karena merasakan kalah. Katakan. Meyakinkan begitu saya. Jadi, Bapak punya tip nih untuk tidak kalah. Tapi, Teteh sama A. Harus dukung. Harus dukung dan mendoakan. Clear tuh, clear. Majulah ke depan. Jadi, Bapak Bupati setahun kurang lah. Setahun mungkin. Bapak Bupati. Di Ciamis ya? Ciamis. Orang bilang, kan belum tentu menang loh. Kan nggak bisa balik lagi. Iya. Ya, saya bilang kan hidup itu pilihannya. Pilihan. Menang kalah ya tak pilih. Tapi kita juga, ya tentu ada hitung-hitungan lah. Betul. Ada kalkulasi. Nah, saya pulang ke Pangandaran. 2016 Februari dilantik. Tanggal 4 bulan. Eh, tanggal berapa ya? Sekitar bulan 2. Di minggu ketiga mungkin. Pembuah dilantik. Saya jadi Bupati. Apa yang kita pikirkan? Ini daerah pemekaran. Eksesi pemekaran apa sih? Bukan jadi-jadi Bupati. Bukan pejabat jari-jari. Tapi lebih baik. Akses lebih dekat. Kesehatan lebih baik lagi. Dan lain-lain. Ya. Maka ketika saya jadi Bupati. Tentu ada 4 persoalan yang paling mendasar. Pendidikan. Sehatan. Infrastruktur. Dan karena kita daerah pantai. Maka daerah wisata. Maka tentu penataan. Wisata menjadi hal yang paling. Itu yang kita fokus. Nah keasihkan tuh. Keasihkan ngurusin itu. Ngurusin rakyat. Dan sebagainya. Keasihkan. Dua periode ini keasihkan. Sampai lupa bangun kantor. Kantor. Sampai lupa bangun apa? Kantor sendiri. Kantor sendiri. Sampai lupa bangun apa? Bangun pendopo. Rumah dinas. Lupa tuh. Kenapa? Karena saya pikir kan. Raya tidak butuh rumah dinas Bupati. Betul. Raya tidak butuh pendopo-bupati yang bagus. Raya tidak butuh kantor pemerintah yang bagus. Tapi raya butuh infrastruktur yang bagus. Pendidikan yang terlayani. Kesehatan yang terlayani. Dan penataan wisata. Yang impact-nya langsung ke rakyat. Kita gedolah lupa. Tadi sampai di balon. Lupa. Rumah dinas. Justru rumah dinas gak dibangun. Mungkin Sobat PR yang gak tahu nih. Pak Jajah ini benar-benar tidak punya rumah dinas. Selama menjabat ya Pak ya. Ya karena tadi. Karena tadi kita. Karena tadi kelupaan gitu. Ya butuh bukan kelupaan. Tapi emang. Terlalu fokus. Fokus. Kita ingin fokus itu. Sehingga lah. Udah lah rumah. Kantor-kantor dinas. Kamu nyawa aja dulu. Yang penting. Kepenting-kenting rakyat. Terlayat terang. Rumah sakit itu bangun Pak. Kalau kantor. Rumah dinas. Paling 3-4-5 miliar. Selesai. Kita bangun rumah sakit itu. Itu 425 miliar. Dengan segala isinya. Puskis pas kita bangun. 1, 5 atau 7 miliar. Padahal kalau bangun. Kalau bangun 2. Ya mungkin. Kalau bangun. Yang 4 atau 5 miliar. Udah bagus ya. Udah bagus lah. Udah bagus. 45 miliar. Iya. Tapi kita ingin jalan selesai. Dan semakin. Ambil ya lah. Sama sekarang ini. Yang 4 ini. Ya. Yang 4 ini. Infrastruktur kita. Jalan-jalan kita. Sampai kodexat. Kodexat. Sudah. 97 persen. Terus. Rumah sakit. Seksi ini punya dokter. Paling 10 atau 11. Ya. Jadi. Jadi cerita nih. Jadi paling ini cerita nih. Ada sesuatu yang. Yang untung. Untung. Kata orang Suna. Untung. 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 Masuk jadi. Bupati. 2016. Apa yang kita mikirin bangun. Bangun rumah sakit. Dan pesawat mas. Langsung. Kepikiran kita ya Pak. Langsung. Pikiran. 2017. Itu mulai. Mulai. Dibangun. Siap pindah dan sebagainya. 2018. Kita bangun. 9. 8. 17. 18. Kita bangun. Selesai. Rumah sakit. Ingin tau gak. Selesai dibangun. Dan diresmikan. Itu mulai. Covid. Waduh. Coba kalau. Kalau gak ada rumah sakit. Atau peskas mas. Wah itu. Kalau saya dulu. Tidak memikirkan itu dulu. Ini mau ditaruh di pinggir pantai. Atau dimana. Iya. Itu. Itu yang. Alhamdulillah. Apa ya. Tuhan memberikan satu petunjuk pada saya. Dahulukan. Dahulukan. Dahulukan rumah sakit. Puskas mas. Dahulukan. Kalau gak. Waduh. Saya begitu. Begitu. Covid. Astaga. Apa. Alhamdulillah rumah sakit selesai. Iya. Jadi bisa. Dan saya menempati. Pertama kali saya menempati. Karena saya juga kena covid. Kena covid. Kena covid. Jadi. Masuk ke rumah sakit. Ada yang. Banyak lah ya. Sementara tarikan tuh. Saya covid kan. Iya. Dokter kan baru tuh. Baru satu bulan kan belum. Iya. Satu bulan. Satu bulan tuh. Dokter dalam juga baru kan. Terus. Dia juga bupati. Kena covid kan. Girogi juga kan. Iya. Girogi juga. Terus. Sepertinya dokter mau nyerah. Saya mau dimana. Mau dirujuk ke. Ke Bandung. Saya bilang. Saya bilang begini. Kalau saya pindah ke Bandung. Ini akan berakibat patah. Kepercayaan orang terhadap rumah sakit. Betul. Tentu akan drop. Betul. Kepercayaan pada dokter. Kan akan drop. Saya bilang. Apapun resikonya. Saya ingin disini. Girogi apa tuh. Full berarti disana. Disini. Dan dokter akhirnya. Semangat kan. Saya ngomong. Saya gak mau. Gak mau dirujuk. Mereka sempat. Sempat. Management sama dokter. Itu penangan. Apa yang nangani. Sempat ada. Ada rapat. Diskusi. Ya. Saya bilang. Enggak. Apapun resikonya. Saya akan tetap disini. Karena kalau saya dipindah. Ini akan menjadi sesuatu yang. Yang tidak baik. Terutama mengenai aspek. Kepercayaan. Kepercayaan. Bupati aja gak mau dirawat disini. Kan begitu. Iya. Kepercayaan begitu. Masyarakat juga. Tapi. Melih yang lain. Tapi dokter. Ya. Saya sembuh. 10 hari tuh. Belilah. 2 hari sembuh. Dan dokter jadi semangat kan. Iya. Saya bilang. Nah ya. Bupati aja dirawatnya disini. Sudah memadai kan begitu. Jadi kepercayaan masyarakat. Gue semakin yakin gitu. Kalau fasilitas kesehatan di Pangandaran itu. Bagus juga gitu. Iya. Itu yang penting. Itu yang penting. Sama saya juga tadi lihat juga. Ada perpustakaan juga nih Pak. Oh iya. Perpustakaan. Bahkan di kota sebesar Bandung ya Pak. Perpustakaan itu. Masih kurang gitu Pak. Kalau misalnya saya lihat di Pangandaran ini. Ya. Cara berpikir saya adalah. Fasilitas publik ini harus bagus. Buskesmas. Rumah sakit. Kita juga punya mau MPP. Mau pelayanan publik juga punya. Ya. Terus. Saya kan ke sekolah-sekolah nih. Ke sekolah-sekolah. Datang ke sekolah. Setiap perpesaan sekolah. Apa? Bohapek. Iya. Betul banget Pak. Bohapek. Berdebu gitu. Panas. Betul. Gimana anak mau pintar. Mau semangat belajar gitu. Mau semangat datang ke perpustakaan baca buku. Uang perpustakaan yang begitu. Saya bilang saya kepikiran nih. Harus membuat perpustakaan yang representatif. Dan bisa mengalahkan. Inilah. Inilah contoh perpustakaan yang terbaik gitu. Minimal di Prianganto, di Jawa Barat. Kan kira-kira begitu. Jawa Barat ya. Saya bangun tuh. Bangun misalnya sendiri. Jadi taman itu. Itu saya sendiri yang. Gak mau begini. Begini, begini. Oh. Memang Bapak sendiri yang turun tangan itu. Sendiri turun tangan. Begini, begini. Saya selalu begitu. Saya begitu. Jadi. Ya perusahaan itu kan. Tempat. Buku. Gudangnya ilmu. Betul. Kalau tempatnya tidak representatif. Mau hapek. Gimana orang mau datang. Gimana mau pintar. Mau baca dan semangat. Oh semangat juga. Ya cara berpikir saya begitu. Perusahaan yang bagus ya. Lumayan lah. Bagus. Menurut saya itu bagus sih. Dan cukup besar juga Pak. Gitu untuk. Satu. Satu setengah hektar kayaknya lahana. Oh iya. Luar biasa sih Pak itu. Kalau buat gedung Bupati kan jadi bagus kan. Itu bisa sebenarnya dibuatkan gedung Bupati ya Pak. Dan pendoponya juga. Iya pendoponya kan bisa. Bisa. Cuman di alokasikan untuk perpustakaan. Gitu. Terus pengen nanya juga nih Pak. Di tahun 2018. Kan dapet penghargaan DOB. Terbaik ya Pak ya. Saya sempat dibat. Kan ada tim. Ada tim. Ada tim dua tim. Tim dari Depdagri. Berkaitan dengan pengawasan DOB. Sejauh mana sih DOB ini. Apa maju atau maju mundur. Atau tambah tidak bermanfaat kan. Sebagai bahan evaluasi mungkin juga. Yang kedua pengawasan dari tim pengawasan terhadap DOB oleh kepresiden. Saya sempat berdebat. Jadi di dalam penilaian itu. Itu kantor itu menjadi poin yang paling besar. Kantor. Iya kantor. Saya debat. Saya bilang. Kalau kantor itu menjadi poin yang paling tinggi. Terus kapan saya membangun kepentingan masyarakatnya. Seperti Pak. Dia akhirnya. Iya juga ya. Jadi sempat berdebat terkait kantor itu. Karena di dalam penilaiannya. Bahwa kantor ini menjadi poin yang paling tinggi. Saya bilang terbalik. Poin yang paling tinggi harus adalah. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Terus sakit dan sebagainya. Bapak kok. Enggak. Saya bilang. Saya tidak berpikir. Kita jadi juara. Kalau Bapak menerima ini silahkan. Tapi saya terpaksa membangun ini. Bagi saya bukan persoan penilaian. Tapi saya adalah. Bagaimana rakyat merasakan betul kehadiran sebagai pemimpin. Seperti Pak itu kan. Ini kan perwatan begitu. Mangsa bodoh. Itu urusan Bapak. Saya mati. Tapi emang akhirnya kita jadi yang terbaik. Di mana? Di Indonesia loh. Di Indonesia. Isi dari berapa puluh ya. Ada 40 atau 30 ya. Sekitar 40. 40 DUB kita terbaik. Ya karena tadi itu. Saat itu saya selesai. Selanjutnya. Kepentingan masyarakat sih. Itu paling penting. Paling seorang pemimpin ya Pak. Nah ngomong-ngomong soal pemimpin nih Pak. Kan Bapak ini kemarin mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat nih Pak. Sebentar dulu. Oke 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 oke. Soalnya kan. Kalau mencalonkan dari proses dari awal. Dia mendaftar kepada partai. Ada mekanisme tes, psikotest dan sebagainya. Akhirnya dikasih B21 KWK yang disebut dengan rekomendasi. Sebagai syarat daftar ke KPU. Saya melakukan itu. Saya ditugaskan. Ditugaskan. Karena kan kemarin tuh sempat rame. Katanya dari PDIP akan ini, akan ini, akan ini. Taunya tiba-tiba Bapak tuh. Gimana sih Pak kronologinya? Iya saya ditugaskan. PDIP ini. Satu partai yang tentu. Bukan persoan menangkala. Ya. Tapi bagaimana proses politik ini. Bisa dilakukan dengan baik. Ya. Bagaimana konsep nanti pertanggung jawaban masyarakat itu bisa baca dengan baik. Kalau menang. Betul. Kan begitu di PDI ini. Bukan hanya menjadi kemenu. Enggak. Ya. Maka di PDI tidak gampang menjadi calon. Ya. Tentu prioritas pertama adalah kader partai. Ya kan? Betul. Yuk kita lihat. Betul. Jawa Timur siapa? Burisma. Burisma. Ya. Jawa Tengah siapa? Pak Andika. Kader kan? Ya. Betul kader. Ribut-ribut dimana di Jawa Barat Pak Anies kan? Iya. Terus siapa? Ramonu Anu. Ramonu Anu. Jawa semua kan di Banten. Si Kangade kan? Iya. Kangade. Jadi. Itu format PDI. Jadi bukan soal langkah menang. Tetapi lebih dari itu adalah. Didahulukan kader. Tinggal bagaimana ketika proses ini dilakukan langkah-langkah ideologis, langkah-langkah politis, dan langkah-langkah lainnya sehingga masyarakat bisa berjalan dengan baik. Jadi, saya diajari oleh Bapak. Jangan minta jabatan. Anak malah saya enak malah ya. Jadi bupati dua periode sudah bagus nggak? Sudah hebat lah. Tidak pernah terpikir dulu. Pernah jadi anggota dewan, ketua dewan, wakil bupati. Nggak pernah pikir. Ini sudah cukup lah. Saya ke partai juga sudah cukup. Saya di partai ini 30 tahun. Cukup lama? 30 tahun. Di kader. Jadi ketika kader-kader di partai menugaskan, tentu saya akan mengambil tanggung jawab itu ketika ditugaskan. Kenapa? Kata-kata Bung Karlo mengatakan, lakukan tugasmu dan kamu jangan hitung-hitung untung ruginya. Bismillah. Apalagi pencaunan saya, PDI saya mencaunkan diri. Ya, itu berkaitan dengan ketokan palu hakim MK. Iya, betul. Ya. Pas pada saat itu ya. Emang seperti itu. Kalau mahasiswa saja, ya, begitu ketika akan dioprek oleh Tanah Petiga, kekuasaan seperti demo dan sebagainya kan, kan masih sebar gerak. Masa sayang sudah jadi bupati, wakil bupati, yang sudah 30 tahun. Masa tidak mau memacu mahasiswa saja. Jadi dua hal. Satu sisi, ya, PDI Perjuangan Bapak ini adalah proses demokratisasi. Ya. Ya, syukur karena baik. Yang kedua adalah, yang kedua adalah, ini juga bagian dari komitmen kebangsaan di mana HKMK memutuskan bahwa syarat menjadi calon diperlunat sehingga rakyat punya pilihan-pilihan yang baik. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, terus dari lihat track record Bapak nih, ya, bisa dibilangkan kesuksesan di pengendaran nih, apakah nantinya akan bisa diterapkan untuk Jawa Barat? Saya jadi bupati, satu, jadi paham tentang cukup pahamlah. Ya. Yang kota Dewan cukup paham di bawah. Pertanyaan saya, pertanyaan kita semua. Iya. Gubernur ini layakannya di mana sih? Iya kan? Iya, betul. Gubernur layakannya di mana? Di Bandung, di Cirebon, di Kuningan, di Pangandan, di 20 tajuk kapan kota. Yang masing-masing kapan kota sudah ada kepala daerahnya. Iya. Iya kan? Betul. Tapi Gubernur juga punya kewajiban. Dia punya kebijakan anggaran, ya, untuk penciptakan masyarakat. Iya kan? Iya, betul. Tapi dia tidak punya sentuhan langsung. Baik itu yang kewenangan, baik itu menjadi kewenangan Gubernur atau bukan kewenangan Gubernur. Oke? Satu itu. Iya. Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat adalah kesejahteraan seluruh warga masyarakat yang ada di kebuatan kota itu. Iya. Yang paling tahu kebuatan kota itu siapa? Kepala daerahnya. Kepala daerahnya. Masyarakatnya. Masyarakatnya. Oke? Iya. Oke. Jadi apa artinya? Paradigma sekarang. Bupati. Kepala daerah. Kalau ingin mendapatkan akses terhadap kebijakan provinsi. Nyari Gubernur tuh. Iya kan? Jadi Gubernur. Wah, cari Gubernur. Pakai jalan kanan, jalan kiri. Bawa kanan, bawa kiri kan begitu? Betul. Kalau saya jadi Gubernur, para harapnya akan dirubah. Saya yang akan mencari Bupati. Saya akan datang ke daerah ketika akan membuat kebijakan agar. Kenapa? Karena tadi, ya kesuksesan Jawa Barat ini kesuksesan kota. Dan tidak bisa satu konsep itu menjadi tunggal. Kondisi Ciamis dengan kondisi Bandung berbeda. 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 Iya kan? Betul. Berbeda. Dengan Cirebon berbeda. Mengatasi kemiskinan. Di Cirebon dengan di Panganan berbeda. Jadi tidak tunggal kebijakannya. Kebijakannya tunggal, tapi konsepnya yang berbeda. Itulah ya kenapa saya mengatakan jabar untuk semua. Iya. Iya kan? Iya. Bandung nih, saya cerita nih. Orang kaya kalau di Panganan yang berobat, kalau yang punya duit, tidak ke Panganan. Tapi ke mana? Ke Bandung. Ke Bandung kenapa? Fasilitas kesehatan dan tanda keberus bagus. Iya. Itu kan ada ketimpangan. Iya. Dan itu harus. Di Bandung mulai bagus. Di mana? Di Kabupaten juga harus bagus. Isu membangun isu Bandung sentris. Sebetulnya tidak benar juga. Tapi ada isu Bandung sentris. Membangun lebih kepada Bandung sentris. Tapi saya bilang, ada benar tapi tidak seluruhnya. Benar. Karena Bandung punya kemampuan finansial yang cukup. Besar. Dia punya hotel yang besar. Iya. Pendapatan dari pajak juga. Njongpetanah juga tinggi. Sehingga PBB-nya juga tinggi. Punya pendapatan yang tinggi kan. Betul. Iya. Yang kedua kan, ibu kota Jawa Barat. Jawa Barat. Mukanya. Mukanya Jawa Barat lah istilahnya. Harus dibangun dengan bagus. Iya. Tetapi faktanya emang terjadi gap. Ini yang harus di. Kota lain. Kota lain. Itu bisa lihatkan ini. Ada datanya ya disini. Ada data semua. Ini saya bawa jawab Barat semua. Jadi konsep saya itu Pak. Jadi saya akan menemui bupati. Ya jadi ketika menentuan anggaran kita ngobrol bupati. Eh bupati pangandaran. Persoalan pendidikan. Indeks Anda berapa? Indeks Anda berapa? Indeks kesehatan Anda berapa? Sudah pada masuk pada konspirasi standar atau belum? Kalau belum apa persoalannya? Apa yang Anda punya? Apa yang kita lakukan? Berapa kemiskinan? Apa langkah-langkah kemiskinan? Bagaimana pendidikan dan sebagainya sebagainya. Itu akan kita bahas. Gubernur yang akan datang gak? Ke bupati. Betul gak? Betul. Bukan yang bupati yang datang ke bupati. Iya kan jadi tunggal. Iya. Kan jadi tunggal kan gini. Bagaimana mengatakan kemiskinan? Ya. Kan di Bandung dengan di pangandaran dengan Cirebon kan berbeda. Berbeda. Penekanannya di mana? Kita daerah agraris. Para wisata. Bandung daerah para wisata mungkin juga kota besar. Besar. Cirebon mungkin industri dan lain. Dan pertanian. Betul. Kan berbeda. Oke? Iya. Oke jadi paradigma akan saya... Kalau saya jadi gubernur akan saya ubah. Paradigma-nya akan dirubah ya Pak. Iya. Jadi bupati gak usah lagi pusing. Gak usah pusing nyari-nyari gubernur ya. Gak usah pusing nyari gubernur ya. Gubernur yang akan turun datang ke sana. Akan turun datang. Iya. Ya sebisa mungkin pembangunannya merata lah Pak ya. Pak itu bukan hanya akan lebih konektif. Apa akan bukan hanya akan membangun kebersamaan dalam rangka sama Bank Jawa Barat. Itu akan menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Iya. Isu-isu calon anggaran lah. Betul gak? Betul. Ya. Isu-isu titip anggaran lah. Betul. Betul gak? Betul banget. Iya. Jadi yang kedua. Di samping dua tadi itu. Nanti kita juga sebagai kan gubernur ini pemerintah pusat. Iya. Yang bersifat koordinatif. Yang bersifat pembinaan pada daerah. Dengan begitu kan dia tahu. Eh duit lu terlalu banyak dipakai ke luar negeri. Iya. Duit lu terlalu banyak dipakai hal-hal yang tidak produktif. Ayo kita samakan begitu. Jadi semuanya akan matching. Oke. Jadi kita. Ini sesuatu yang baru. Iya. Sekiranya baru. Betul. Gubernur yang akan datang ke bupati ke daerah. Di dalam pertemuan itu undang kepala desa. Undang RTRW. Undang simpul-simbun masyarakat yang berkaitan dengan persoal-persoalan itu. Dua tahun pertama saya akan lesaikan dua, tiga, empat hal. Pertama adalah lidikan, kesehatan, infrastruktur. Ya dan disfosokan-pulsa di desa. Kalau ngomong desa itu ada kemiskinan. Ada UMKM dan sebagainya. Kita akan selesaikan itu. Jadi cepat nanti banyak bu. 30 triliun. Belanja pegawainya berapa? Belanja pegawainya paling 6 triliun, 7 triliun. Kalau 30 dibagi, dikurangi 7 berapa? 25, 20. 23, 23. Kalau diberikan, kalau berikan katakan 300 miliar per kabupaten. Hanya berapa? Hanya 7 triliun. Gede gak? Gede gak? Wah, bisa terjabar yang... Kan konstitusi kita nih membangun Jawa Barat. Ya, yang adil makmur, lestari dan berkada apa? Konsepnya dengan konsep tadi. Jabaran untuk semua. Jabaran untuk semua. Akan tercapai gak? Akan tercapai. Jalur tercapai ya, Pak. Yang kedua, Pak. Gubernur sering turun ketemu masyarakat. Sekarang tanya ke masyarakat. Bapak, berapa tahun, berapa kali ketemu gubernur? Setahun. Kayaknya... Gak pernah. Gak pernah. Paling gubernur ketemunya dengan bupati, kan? Betul. Kalau kita turun ke sana, kita ketemu dengan masyarakat. Ketemu semua. Minimal setahun sekali. Jadi tahu. Jadi tahu. Seperti apa gitu dia. Sekarang ini apa? Orang kembali. Sempat diskusi. Pak JJ buat apa sih milih gubernur? Apa sih kerjaannya Pak Gubernur? Kan masa begitu kan? Iya. Karena dia tidak punya renget langsung. Betul. Ya. Tapi kalau pola tadi, oh iya. Oh iya, oh iya, Pak Gubernur jelas. Seperti apa? Seperti apa? Penjelasannya. Itu yang menjadi landasan berpikir saya ketika saya mencual dengan Gubernur. Last minute itu hanya persoan timing aja. Karena kan yang dipermasalahkannya last minute ya. Last minute hanya timing aja. Tapi secara prinsip bahwa pedi perjuangan kadar internal. Semua kan internal. Iya. Kadar internal. Isma, Andika, Pramono, JJ Wira Dinata. Cuman paling yang tidak pukulnya JJ Wira Dinata. Orang kampung kan? Orang kampung. Politisi kampung. Siapa? Belum banyak yang mengenal. Iya, politisi kampung. Tidak pernah nongkrong di medsos. Ya, medsos saya juga kecil. Betul. Terakhir nih Pak. Pesan-pesan. Yang pertama pesan-pesan untuk, karena hut pengendarannya, untuk hut pengendarannya sendiri, seperti apa pesan-pesannya? Dan terakhir untuk warga Jawa Barat nih Pak. Boleh silahkan Pak. Pertanyaan-pesannya. Hei. Aku JJ Wira Dinata, Bapak-Irna Aktif. Hari ini pulang. Sebenarnya karena ulang tahun. Karena ulang tahun Pak Anda. Kewalat kan? Iya. Masalah ulang tahun tidak datangan. Iya. Istri juga di PRR pulang nih sekarang. Pulang ke sini. Karena dia mau menghadiri apa? Hari ulang tahun. Jadi, satu hari yang bersejarah, 12 tahun ini, satu perjuangan yang tentu tidak gampang. Ya, saya tidak mengatakan pengalaman bagus. Ya, silahkan nilai sendiri. Tetapi, dari semua yang ada, tentu ada kelebihan. Ada bagusan, tapi juga banyak kelemahan. Saya katakan, bagus ini bukan prestasi bupati. Itu kewajiban pemimpin. Kan begitu. Jadi, ayo, kita syukuri 12 tahun. Ya, bahwa, bahwa, sekarang seperti ini adalah buah kebersamaan kita. Yang mendukung, yang mengkritik, yang mendemo. Itu tentu, esensinya kan ingin baik. Esensinya ingin baik. Jadi, saya dengar, oh ada demo. Seperti ini. Ya, selamat ulang tahun yang ke-12. sukses selalu. Maju terus, panggandaranku. Maju terus, kabupatenku. Dan terus membangun, untuk kepentingan. Terus, berkarya, untuk anak bangsa, khusus panggandaran. Warga Jawa Barat. Warga Jawa Barat. Saya tadi, saya sampaikan, konsep pemikiran saya, tentang Jawa Barat untuk semua. Ya. Saya, J. Wira Dinata, dan J. J. Wira Dinata. Sudah benar tuh? Ya. Ronald Surapraja, juga sudah benar. Pasangan gubernur, calon gubernur nomor urut 2. Ya. Andaikan, dalam analisa pikiran, warga Jawa Barat, saya bisa lebih, saya bisa bermanfaat, maka pilihlah saya. Tapi, kalau tidak bermanfaat, maka, tentu, masyarakatnya akan menentukan. Bagi kita semua, bukan siapa yang lahir menjadi gubernur. Bagi kita, bukan siapa besok yang menjadi, pemimpin Jawa Barat, atau besok lahir, sebuah pembangunan, yang lebih hebat lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih, yang lebih, berapa, sejahtera lagi, sehingga Jawa Barat, menjadi provinsi yang, terdepan di Indonesia. Itu barangkali, terima kasih. terima kasih. Terima kasih juga, Bapak. Terima kasih juga, Bapak, untuk kesempatannya, ngobrol-ngobrol di, kantor PDIP, karena Bapaknya, sedang cuti, dan tidak di kantor. Tidak punya kantor, di rumah, takutnya, panas kan pengandaran. Jadi dibawa di sini. Terima kasih, Sobat PR, sudah menyaksikan, obrolan, santai bersama Pak JJ. Saya Kania pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.